Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 29 Loh C.U.G.I. Jebul adalah sesepuh B.W.H.W.A.H.W.E. Konon bahwa Kang Kun Lojin ini sudah wafat pada enam puluhan tahun yang lalu, apa mungkin berita itu adalah kabar angin melaka? Untuk apakah Ciam Pu aneh dari kaum perselatan ini muncul secara mendadak di sini? Sekian lama Kang Kun Lojin menatap Sumabing, lalu katanya, Bu Yung, apakah ini yang diberi julukan siasin kedua Sumabing? Murid siasin K.H.O.G. yang sejenak Sumabing melengat, lantas tersipu dua memberi hormat dan menyahut, memang itulah wampual, entah lo Ciam Pu ada pengajaran apa Kang Kun Lojin mengelus dua jenggotnya yang panjang memutih, seraya berkata dengan nada berat, Bu Yung, apakah kau tahu tentang perjanjianku dengan lem siadulu kala itu Sumabing tertegun, sahutnya, hal itu wampu tidak tahu. Mengelam wajah Kang Kun Lojin, serunya, apa benar siasin K.H.O.G. yang sudah meninggal dunia itulah benar hektometer, janjinya seperti kentut tidak dapat dipercaya, manusia rendah sampah perselatan mendengar orang memaki dan menghina gurunya, sontak berkobar hawa amarah Sumabing, semprotnya dengan angkuh, mengapa lo Ciam Pu sedemikian menghina dan memaki guruku Bu Yung, coba katakan apa benar suhumu tidak memberitahukan kepada kau tentang janji dan sumpahnya kepadaku tidak, tapi, tapi apa asal lo Ciam Pu suka memberitahu tentang janji dan sumpahnya itu, biar wampu yang mewakili menyelesaikannya apa kau mampu melakukannya pasti dapat. Hutang guru muridnya lah yang bayar ketauilah utang priutang ini tidak mudah dilunasi sebenarnya tentang priutang apakah hutang jiwa tanpa kuasa Sumabing berjingkrak kaget. Bagaimana mungkin gurunya berhutang jiwa kepada Kang Kun Lojin? Semasa hidup gurunya pernah berkata bahwa orang tua aneh ini selain ilmunya tinggi sifatnya kejam dan berpandangan sempit, juga senang turut campur urusan orang lain. Tidak pernah gurunya memberitahukan tentang hal dua lainnya. Malah pernah dikatakan bahwa orang tua aneh ini sudah meninggal dunia pada 40 tahun yang lalu. Lantas bagaimana penjelasannya tentang hutang jiwa yang dikatakannya ini? Karena tidak mengerti segera ia bertanya, Lociampua sukalah kau memberi penjelasan setadarnya kata Kong Kun Lojin serius, 50 tahun yang lalu, terbawa oleh sifat dua jahat dan sesatnya gurumu telah membunuh keluarga muridku sebanyak tiga jiwa. Akhirnya ia menginsafi kesalahannya dan berjanji kepadaku setelah urusan pribadinya dapat diselesaikan semua dia hendak menghadap kehadapanku untuk membunuh diri. Menebus dosa duanya dulu keruan tergetar perasaan sumabing tercetus seruannya, Apa benar terjadi hal itu hektometer, buyung, apakah kau sangka aku seorang pembual? Kalau dia tidak memberi pesan kepadamu, bukankah dia seorang rendah yang menjilap ludahnya sendiri? Tuduhan lohu ini tidak salah bukan semangat sumabing serasa terbang, Tanpa kuasa tubuhnya terhuyung tiga langkah, Lalu sambil kertak gigi ia berseru tegas, Hutang jiwa ini biarlah wampu yang akan bayar pucat wajah siang siang hun, Teriaknya kaget, engkoh bing, kau, sekonyong dua kongkun lojin berputar menghadapi si tiaw hek dan berkata, Kalian boleh segera pergi dari sini, Si tiaw hek gentar menghadapi kebesaran nama kongkun lojin, Hati mereka kebat kebit, namun dalam hati mereka berat untuk tinggal pergi begitu saja, Segera heng si hek tampil ke depan sambil unjuk hormat dan berkata, Wampu berempat tengah menjalani tugas untuk menggusur sumabing, Kongkun lojin maju beberapa tindak sambil menggoyangkan kipasnya, Tukasnya, selamanya aku orang tua hanya berkata sekali wampu berempat terpaksa dan, Keparat, apa kalian minta aku orang tua mengantar kalian dengan kipasku ini ke ruang si tiaw hek ketakutan, Setelah saling berpandangan, akhirnya mereka tinggal pergi tanpa bersuara lagi, Sementara itu sumabing menjadi gugup, serunya, Cian Pual, harapkah suka memberi kelonggaran supaya aku pergi menepati sebuah janji-janji Apa aku sudah berjanji dengan si tiaw hek untuk ikut mereka menuju ke markas besar BWEHWAHWE Apa kau ada pegangan dapat kembali dengan masih bernyawa ini? Mungkin bisa, jikalau kau mengalami bencana, Lalu bagaimana kau hendak membayar piltang suhumu dulu itu? Kuampu bersumpah pasti kembali buyung, ada berapa banyak memang sudah bosan hidup? Jiwamu, Agaknya, Kau, Mendengar nada ucapan terakhir ini agak ganjil, Sumabing menjadi naik pitam, Bentaknya dengan aseran, Siapakah tuan ini sebenarnya? Maka terlihat kongkun lojin merup jenggotnya dan menanggalkan ikat kepalanya, Kipasnya juga lantas dilempit sambil tertawa terkekeh dua, Buyung, Siapa aku? Sumabing tidak kuat lagi menahan rasa geli dan menggaruk dua kepalanya yang tidak gatal. Ternyata yang berdiri di hadapannya ini bukan lain adalah si maling bintang. Siang Siang Hun sendiri juga tidak kuat menahan gelinya, Dan tertawa terpingkal dua sampai perutnya terasa mulas. Ciam Pua bagaimana kau bisa merubah menjadi wajah kongkun lojin? Hehehe, Kongkun lojin sudah meninggal dunia pada 60 tahun yang lalu, Dalam bulim yang masih mengenal wajah aslinya ku kira tiada berapa orang saja, Karena terpaksa baru aku mendapat akal yang licik ini, Locian Pua, Seru Siang Siang Hun masih memegangi perutnya, Agaknya kau sering bermain samaran ini, Kalau tidak dari mana secepat itu kau mendapatkan perlengkapan itu, Buda Ayu, Tak perlu kau mengocok aku. Semua perlengkapan ini ku pinjam dari patung pemujaan cukat Sian Sing Di dalam darah tak jauh di depan sana, Tentang jenggot panjang ini. Hahaha, Ku pinjam dari Ui Tiong itu salah satu dari Ong H.O. Uci yang jenderal perang yang termasuhur pada jaman Sam Kok lagi dua siang 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 Hun terpingkah dua tak hentinya, Sumabing juga merasa lega dan bersyukur. Kata si maling bintang si Bancuan, Mari kita melanjutkan perjalanan, Wajah Sumabing berubah sungguh dua, Sahutnya, Tidak ha, Tidak. Apa maksudmu aku seorang laki dua, Mana bisa aku ingkar janji terhadap si Tio Hek seketika lenyap seri tawas yang Siang Siang Hun kini wajahnya berganti penuh kesedihan. Si maling bintang menjadi gugup, Teriaknya, Buyung BWEHWAHWE takkan puas sebelum merenggut jiwamu. Kepandaian si Tio Hek mungkin masih lebih hunggul dari Bulim Suih. Toh mereka mandah terima perintah orang lain. Maka kepergianmu ini, Mana bisa kau kembali dengan masih tetap bernyawa? Apa kau tidak berpikir bahwakah sendiri memikul tugas berat penuntutan balas dendam kesumat keluarga dan suhumu? Lalu kenapa kau memandang jiwamu sedemikian murah? Sumabing tertawa getir, Sahutnya, Tapi wampu tidak mungkin mengingkari janji, Apa kau benar dua harus pergi ya? Mungkin di sana aku dapat memecahkan tabir rahasia BWEHWAHWE. Mengapa selalu mengejar dua jiwa wampu? Sudah tentu dapat kau bongkar rahasia itu, Tapi kau juga harus mengorbankan jiwamu sendiri sebagai imbalannya itu. Belum tentu engkoh ring, Suara siang siauhun gemetar, Apa kau benar dua hendak masuk ke dalam jebakan musuh adikun? Maafkanlah kesukaranku ini, Kuharap kelak dapat bertemu lagi tidak? Kau tidak boleh pergi. Engkoh ring, Aku tak bisa hidup tanpa kau, Air mata siang siauhun akhirnya mengalir dengan deras membasai kedua pipinya. Si maling bintang juga menahan keperian hatinya, Ujarnya, Buyung, Menuntut balas, Mencari ibumu, Dan mencuci bersih nama perguruan, Apa kau masih ingat akan semua tugas itu? Sejenak sumabing terteguan mendolong, Lalu sahutnya dengan penuh tekat, Ciam pual, Tidak bisa tidak aku harus memenuhi kepercayaan orang hektomekar, Kepercayaan? Kalau kau dapat memenuhi kepercayaan orang, Apakah sudah membayangkan akan akibatnya tiba dua siang siauhun menubruk maju memeluk sumabing kencang dua, Serunya, Engkoh ring, Berjanjilah kau tidak akan pergi kulit wajah sumabing berkerut dua sebentar, Secepat kilat sebuah jarinya menutup jalan darah hekti amhiat lalu perlahan dua membaringkannya di atas tanah, Lalu katanya kepada si maling bintang, Ciam pual, Setelah aku pergi harap bebaskanlah jalan darahnya, Maaf aku minta diri habis berkata tubuhnya berkelebat menghilang, Saking gusar dan dongkol si maling bintang membanting dua kaki dan melotot matanya, Mulutnya mengoceh tak karuhan, Sesat, Sesat, Sifat dua sesat dari KHO Losia semua sudah diturunkan kepada bocah tak genah ini, Dalam pada itu, Belum sumabing mencapai jarak tiga li, Benar juga jauh dua terlihat si Tiau Hek tengah berlarian balik, Agaknya mereka sudah merasa kena dikibuli bahwa Kongkun Lojin itu sebenarnya adalah palsu, Segera ia menghentikan langkah, Berbareng si Tiau Hek mengeluarkan suara kaget dan heran, Heng si Hek tertua dari mereka segera menyeringai seram, Katanya, Sumabing, Hampir saja kita berempat kena dikibuli, Hehehe, Pintar juga si maling tua itu bermain sandiwara, Sumabing menjengek dingin, Sahutnya, Aku sumabing selamanya menepati apa yang pernah ku ucapkan, Mari berangkat bawa aku menuju ke BWEHWAHWE, Ucapan sumabing ini agaknya diluar dugaan si Tiau Hek, Sejenak mereka melengak, Lalu Heng si Hek membuka kata, Gagah benar, Mari ikut lima bayangan manusia dengan kecepatan bagai angin lesus berlarian menuju ke depan sana. Begitulah selama sehari semalam mereka berlarian melalui alas pegunungan dan jalan dua sempit yang jarang dilalui manusia. Pada hari ketiga pagi dua benar tibalah mereka di depan sebuah lembah yang sempit. Baru saja mereka menancapkan kaki, Harum kembang bunga BWEH Sepoy II dibawa angin merangsang hidung. Setelah berputar dua dalam lembah sempit itu sampailah mereka di depan sebuah rimba pohon BWE, Sedemikian lebat dan luasnya hutan pohon BWE ini agaknya berlapis dua tanpa ujung pangkalnya. Diam dua sumabing membatin, Serasi benar nama BWEHWA dengan tempat ini, apakah mungkin markas besar BWEHWA berada di dalam lembah hutan pohon BWE ini? Pengah sumabing berpikir dua ini terdengar Hengsi Hek berkata, Sudah sampai, apa markas besar BWEHWA dibangun dalam lembah sempit ini? Tidak salah, di ujung hutan pohon BWE inilah si Tiau Hek berempat membuka jalan di depan, Terus memasuki hutan pohon BWE itu, Sejenak sumabing ragu dua. Akhirnya dia mengikuti juga sambil membusung dada dan memasang metu dengan waspada. Justru yang mengherankan kalau tempat ini adalah letak markas besar BWEHWA-HWA mengapa tidak kelihatan bayangan manusia, Suasana dalam hutan ini sedemikian sunyi senyap menyeramkan. Tidak lama kemudian setelah belak-belak beberapa kali mendadak sumabing kehilangan bayangan si Tiau Hek, Mereka menghilang begitu saja tanpa keruan paran. Keruan sumabing menjadi gugup dan terkejut, sebat sekali ia kembangkan ilmu gerak tubuhnya seluluk timbul di antara lebat duanya pohon dua bunga BWE, Namun setian lama dia berkeliaran sampai keringat membanjir keluar, sekelilingnya masih gelap pekat, hutan bunga BWE ini agaknya tak berujung pangkal. Saking gugup segera dia melompat ke atas sebuah pohon, di mana matanya lepas memandang empat penjuru angin adalah pohon bunga BWM lulu, Sampai bayangan lembah sempit dari mana tadi dia masuk pun sudah menghilang entah di mana. Kiranya itulah sebuah barisan. Baru sekarang sumabing tersadar bahwa dirinya telah terjebak masuk jaringan musuh yang aneh ini, Kalau tidak mengenal inti perubahan barisan ini, Seumpama berlarian ubek dua an sampai mati juga akan sia dua belaka. Saking kewalahan akhirnya dia turun kembali dan duduk di bawah sebuah pohon tenang dua dia berpikir mencari akal untuk meloloskan diri dari kurungan barisan ini. Tapi sedikitpun dia tidak kenalkan aturan barisan ini, Pikir punya pikir, otaknya semakin bebal, Sungguh dia tidak habis mengerti mengapa si Tiau Hek memancingnya dan mengurung dirinya ke dalam barisan ini. Kalau toh tempat ini sudah termasuk kekuasaan BWHWH itu berarti dirinya sudah menetapi janjinya, Mau datang atau pergi sudah terserah kepada kehendaknya sendiri, Akan tetapi dirinya tak mungkin dapat meloloskan diri. Seng waktu berjalan dengan cepatnya. Bagai binatang jalan yang terkurung dalam kerangkengan, Demikian juga keadaan Sumabing, Kakinya terus melangkah tanpa arah tujuan yang menentu. Sekonyong dua tidak jauh di depannya sana berkelebatan muncul beberapa bayangan manusia, Yang terdepan adalah seorang pemuda berwajah culas, Sekali pandang Sumabing. Lantas mengenalinya, itulah ketua BWHWH Chiutong adanya, Di belakangnya mengikuti si Tiau Hek dan pelindungnya Mas Yol Cheng. Sontak berkobar hawa amarah suma mendengus dingin, Segera ia menubruk maju. Bing. Sambil. Sebab sekali si Tiau Hek berpencar dari dua jurusan masing dua unurkan sebuah tangan melancarkan pukulan, Empat gelombang angin pukulan dingin segera memapak kedatangan Sumabing, Kontan tubuh Sumabing terpental balik ke tempatnya. Terdengar ketua BWHWH Chiutong menyeringai iblis, Sumabing, Menyerah saja, Saya umpama kepandayanmu setinggi langit juga percuma. Chiutong, Teriak Sumabing gusar, Kau hendak terbuat apa kepada diriku tidak lama lagi kau akan tahu sendiri seorang wanita ayu molek bak didadari muncul dengan langkah lenggang lengguk dari belakang Chiutong. Serta merta berdetak jantung Sumabing, Kecantikan wanita setengah umur ini benar dua baru kali ini dilihatnya selama hidup. Chiutong dan anak buahnya, Segera menyingkir ke samping terus membungkuk memberi hormat dan berseru menyapa, Menghadap hormat kepada ibu guru, Jangan banyak peradatan lagi dua tergetar perasaan Sumabing, Kiranya wanita ayu setengah umur ini adalah ibu guru dari ketua BWHWH Chiutong. Lalu siapakah gurunya? Benar, Tentu yang pernah dikatakan oleh ketua BWHWHWH sendiri sebagai dia orang tua itulah. Mohon ibu guru memberi petunjuk, Bawa kembali ke markas, Biar suhaumu sendiri yang menyelesaikannya terima perintah seru Chiutong, Lalu ia berpaling kepada si Tiawhek dan berkata lagi, Harap kalian berempat turun tangan meringkusnya sikap dan tingkah laku. Si Tiawhek agaknya takut dua menghadapi wanita setengah umur itu, Berbareng mereka mengiakan. Lalu dari jurusan yang berlainan serempak menubruk ke arah Sumabing, Delapan cakar kurus kering bagai kilat mencengkram datang. Sekali berkelebat secara menakjubkan Sumabing lolos dari kurungan cengkraman bayangan cakar musuh duanya. Gerak-gerik Sumabing yang hebat ini membuat ketua BWHWHWH dan Masyok Cheng berubah air mukanya. Demikian juga wanita Ayu setengah umur itu menegakkan alisnya dan berdiri kesima. Begitu menubruk tempat kosong gesit sekali si Tiawhek melompat mundur lalu menerjang kembali. Berulang dua Sumabing unjuk ke gesitan tubuhnya, Sambil berkelit kedua tangannya tidak tinggal diam di Ayun berulang dua, Maka cincin iblis yang dikenakan tengah jarinya itu segera memancarkan sinar berkilauan, Di tengah seruan kejut dan ketakutan, tali panjang di lahir bau BWHWH sudah terpapas jatuh, Keruan semangatnya serasa terbang ke awang dua. Mundur semua suara perintah dengan nada yang nyaring merdu mengandung kewibawaan yang menciutkan nyali. Bergegas si Tiawhek melompat mundur sambil membungkuk tubuh dengan tubuh gemetar. Wanita ayu setengah umur, maju dua langkah, dua bola matanya yang bening idah menjalari seluruh tubuh Sumabing. Entah karena wanita setengah umur ini terlalu cantik kerupawan, Atau kedua matanya itu mengandung kekuatan sihir. Sumabing yang biasanya bersikap dingin keras kepala itu kini ternyata terlongong dua semangatnya Seakan dua milah yang dua, tanpa terasa ia menundukkan kepala tak berani beradu pandang dengan orang. Tiba dua Sumabing merasa pandangannya kabur, Tahu dua sebuah jari yang putih halus dari wanita cantik itu sudah menyelonong hendak mencengkram dadanya, Dalam kagetnya serta merta timbul reaksinya, Sebat sekali kakinja menggeser lima kaki jauhnya. Gerak tubuh kedua belah pihak sedemikian cepat benar dua hebat dan mengagumkan. Dimana terlihat bayangan berkelebat, Untuk kedua kalinya wanita ayu setengah umur lancarkan serangannya ke arah Sumabing, Ker, turun tangannya ini aneh dan ganas sekali jarang terlihat ilmu semacam ini di kalangan Kango. Dingin perasaan Sumabing menghadapi serangan yang menakjubkan ini, Untuk mengandalkan gerak kelit dari bus yang sinhoat yang sangat empuh itu dia selalu lolos dari marah bahaya, Kalau tidak diukur dari kepandainya tentu dirinya takkan mampu bertahan satu jurus saja. Tanpa terasa wanita ayu setengah umur berseru memuji, Ringan tubuh yang hebat sambil berseru itu, Tau dua pergelangan tangannya digentakan, Sebuah selendang warna merah sepanjang dua tombak tau dua sudah dicekal di tangannya. Melihat wanita ayu setengah umur ini mengeluarkan selendang senjatanya segera ketua BWEHWAHWE dan anak buahnya bergegas mundur sejauh tiga tombak. Hati Sumabing kebat kebit kurang tentram, Naga duanya wanita setengah umur ini hendak mengunjuk kepandain aslinya. Baru saja pikiran ini terlihat dalam otaknya, Bayangan merah berkelebat di depan matanya bagai seekor naga hidup langsung menyapu ke arah tubuhnya, Tiga tombak sekitar tubuhnya terketang oleh kekuatan tenaga sapuan selendang merah ini. Ciut dan merinding tubuh Sumabing, Beruntun dua kali dia berkelit sejauh tiga tombak, Kini dirinya sudah melampaui beberapa batang tohon bunga BWE. Sekonyong dua dia kehilangan bayangan musuh, Pada saat dia melengah heran, secarik angin dingin melesat tiba dari arah belakangnya. Baru saja dia hendak berkelit agaknya sudah terlambat tahu dua pinggangnya terasa lindu Serta merta tubuhnya menjadi limbong dan pada saat itulah dia merasakan pergelangan tangannya sudah dipegang oleh musuh. Terasa pula tubuhnya tergetar lantas hilanglah seluruh tenaganya. Wanita ayu setengah umur itu pandang wajah Sumabing lekat dua, Timbul sebuah mimik aneh pada wajahnya yang rupawan itu, Namun hanya sekejap saja lantas lenyap. Bawa kembali ke markas si Tiau Hek serempak mengiakan, Heng Si Hek segera tampil ke depan menutup beberapa jalan darah Sumabing, Terus dijanjing dan dikempit di bawah ketiaknya. Mereka mengintil di belakang wanita setengah umur itu terus memasuki hutan lebat sebelah sana. Pada saat itu juga Sumabing kehilangan kesadarannya. Waktu Sumabing siuman kembali, Ia merasakan dirinya berbaring di dalam sebuah kamar yang dihias sedemikian mewah. Di tengah ruang besar terdapat meja kursi besar yang terukir indah terbuat dari kayu jendana, Di atas kursi besar inilah duduk dua orang laki dua dan perempuan. Laki dua itu berumur empat puluhan, Berpakaian sebagai sastrawan berwajah cakap gagah. Sedang wanita itu adalah wanita. Setengah umur yang ditanggil sebagai ibu guru oleh ketua BWEHWAHWE itu. Sumabing, bangunlah dan jawab pertanyaan bergegas. Sumabing bangkit berdiri, Matanya nanap memandang laki dua setengah umur. Seringai laki dua pertengahan umur itu mengandung kelicikan, Lalu tanyanya, Kau ini kah murid siasin KHA Ojang benar apa benar KHA Olosya sudah mati? Sumabing menjawab dengan mendengus hidung. Jadikah sudah diangkat sebagai ahli warisnya tidak salah selain kau apakah KHA Olosya mempunyai murid lainnya timbul rasa curiga dalam benak Sumabing? Siapakah laki dua ini? Untuk apada menyelidiki keadaannya sampai serumit itu? Berulang kali BWEHWAHWE mengejar dua dan hendak membunuh dirinya, Tentu semua itu keluar dari kehendaknya, Tapi untuk apakah? Karena pikirannya ini, Segera ia balas bertanya, Siapakah cuan ini nanti kau akan dapat tahu? Sekarang kau jawab dulu pertanyaanku Aku menolak jawablah pertanyaanku Untuk apa cuan menanyakan semua itu? Hehehe, Sumabing, Kuharap kau tahu diri, Apa sebelum ajal kau hendak merasakan siksaan jasmaniah yang mengerikan itu? Mendengar ancaman ini, Berkobar darah Sumabing matanya menyala berapi dua, Semprotnya bengis, Siapa kau sebetulnya timbul seringai sadis pada wajah laki dua pertengahan umur, Seolah dua tak terjadi apa dua dia berkata, Sudah ku katakan nanti sebentar kau akan tahu. Coba katakan pada dua puluh tahun yang lalu, Selainkah seorang apakah KHA Olosya menerima murid lainnya Sumabing semakin naik pitam, Sambil menggeram gusar tangannya diangkat terus menyerang. Hehehe, Kedua bola mati Sumabing melotot besar hampir mencelat keluar, Pelan dua tangannya menjulai turun tanpa bertenaga lagi, Baru sekarang dia sadar bahwa ilmu silatnya kiranya sudah lenyap sama sekali. Kata laki dua pertengahan umur lagi, Kau mau katakan tidak tidak baik, Tidak kau katakan ya sudah, Sekarang biar kau melihat tegas kepandaianku, Sembari berkatat perlahan dua ia bangkit dari tempat duduknya, Dimana tangan diayun lantas memancarlah secarik sinar merah marong melesat keluar ke arah pintu ruangan besar. Kontan Sumabing rasakan arus hawa panas merangsang lewat dari samping tubuhnya. Maka terdengarlah sebuah dentuman yang dasyat di susul hidungnya dirangsang bau sesuatu yang hangus terbakar, Kiranya sepasang pintu besi ruangan itu sudah hangus terbakar dalam sekejap metel, Tinggal setumpukan abu. Dalam kagetnya Sumabing berteriak, Kiu yang sin keng. Saking puas dan bangga laki dua pertengahan umur itu menungak dan tertawa gelap dua, Benar, begitulah batas kedasyatan dari Kiu yang sin keng. Sumabing, untuk melatih sampai tingkatanku ini, Saya umpamakah olosya sendiri juga harus melatihnya sampai seratus tahun lamanya. Tentang kau hahaha siapakahkah sebenarnya bentak Sumabing? Aku? Hitung dua masih termasuk suhengmu kau, kau, kau ini loh Cugi benar, Akulah loh Cugi Sumabing terhoyung tujuh delapan langkah, Seluruh tubuhnya berkelojotan, raut wajahnya berkerut dua kekejangan. Tidak kuat lagi, mulutnya mengokak lebar menyemburkan darah segar. Sebenarnya usia loh Cugi sudah mencapai enam puluhan, Tapi raut wajahnya masih menunjukkan kecakapan sebagai laki dua berusia empat puluhan yang ganteng. Dari sini dapatlah diukur bahwa latihan lekangnya agaknya sudah mencapai titik kesempurnaannya. Kepala Sumabing terasa mendengung dua, matanya beringas menatap musuh besarnya ini. Dendam kesumat dan rasa kebencian yang menyala dua merangsang dalam aliran darahnya, Ingin rasanya saat itu juga ia melimpahkan seluruh rasa kebenciannya ini, Namun tenaganya hilang, tubuhnya gemetar dan basah kuyuk oleh keringat dingin. Loh Cugi musuh besar yang setiap saat setiap detik selalu terbayang dalam ingatannya Ternyata adalah orang yang memegang peranan penting di belakang layar dari orang dua BWEHW AHWE ini. Bergantian terbayang keadaan suhunya yang merana dengan badan cacat dan akhirnya meninggal dengan mengenaskan. Keadaan ibunya yang hampir menggila setelah. Diperkosa dan harus kehilangan seorang putranya. Akhirnya terbayang juga kematian ayahnya di bawah kepungan beratus manusia dua kejam yang mengeroyoknya, Lantas tercetus ucapan dari mulutnya, Loh Cugi, binatang jalang, hendak ku robek dan ku potong dua seluruh tubuhmu, Ku bakar tulang duamu dan ku sebarkan kemana dua, Loh Cugi ganda bergelak tawa seram, Serunya, jadi kau hendak menuntut balas bagi KHO losia gurumu itu benar, jiwamu. Suhu meninggalkan pesan untuk mencacah. Apa kau mampu jangan tergesa dua? Kukira kau tidak melupakan peristiwa di atas puncak kepala harimau pada delapan belas tahun yang lalu bukan berubah hebat wajah Loh Cugi, Tubuhnya melenting bangun dan serunya gemetar, Siapa kau sahut sumabing sambil mengertak gigi, Akulah anak tunggal sumahong, Oro kecil yang kau sapu masuk jurang. Kau tidak menyangka bukan lagi dua berubah airmu kalau Cugi, Mulutnya mengekeh tawa kegila duaan, Nada tawanya mengandung nafsu kekejaman sadistis yang menyeramkan. Adalah si wanita ayu pertengahan umur itu mengunjuk rasa heran dan penuh pertanyaan. Sumabing sudah angkat kedua tangannya hendak menyerang, Namun sedetik itu ia urungkan tindakannya, Saat mana tenaganya sudah lenyap, Keadaannya seperti ayam jago yang tinggal tunggu saat untuk disemleh saja. Sinar matanya menyapu ke arah wanita ayu setengah umur itu. Kalau bukan terjebak di dalam barisan, Mengandal ilmu bu. Seng Sin Hoat, Cukup berkelebihan untuk menyelamatkan diri, Tentu tak mudah wanita ayu ini dapat meringkus dirinya. Kalau aku tidak mati pasti akan kubunuh kau juga, Demikian dalam hati sumabing berjanji pada dirinya sendiri. Setelah menghentikan tawanya, Loh Cugi berkata menyeringai, Sumabing, inilah yang dikatakan Tuhan yang maha kuasa selalu mengawalkan keinginan pemujanya, Kau pasrah nasib saja bayangan kematian merangsang dan melingkupi perasaan sumabing. Dia insaf setelah dirinya terjatuh ke dalam cengkraman Loh Cugi tentu tiada harapan lagi untuk hidup. Maka teriaknya penuh kebencian, Loh Cugi, kau binatang jalang ini, Menjadi setan juga aku tidak mengampunimu.